disini saya menggunakan sulit yang kecil kita belajar pupuh kita akan belajar menggunakan pupuh atau tembang maskumambang om swastiastu halo para sahabat kembali lagi di channel Aries Ujaya pada video kali ini kita akan belajar memainkan sulit Bali yaitu bagaimana cara kita memainkan pupuh disini kita akan belajar bersama-sama memainkan sulit Bali disini saya menggunakan sulit kecil kita belajar pupuh untuk teknik permainan pupuh kali ini kita akan belajar menggunakan pupuh atau tembang maskumambang nah pupuh maskumambang ini biasanya dinyanyikan ketika ada nuansa sedih atau terharu nah untuk pupuh maskumambang ini saya menggunakan dekep ning nah untuk para sahabat yang baru bergabung atau yang belum mengetahui dekep ning kalian bisa lihat videonya di video saya sebelumnya atau bisa lihat di di atas itu ada tutorial memainkan sulit Bali dengan menggunakan dekep ning oke sebelumnya untuk belajar teknik pupuh kita harus bisa menjiwai suara dari masing-masing nada tekep ning ini ya kita harus meniupnya dengan cara menjiwai contohnya ya jadi kita harus meniup dengan tiupan yang mendorong-dorong agar suaranya menjadi merdu seperti ini contohnya ya itu pasti akan kedengeran merdu itu kuncinya kalau tidak ditiup dengan seperti itu suaranya akan menjadi beda seperti ini itu kemudian jari juga harus dimainkan seperti ini untuk mencari ding itu kunci agar suling pupuh terdengar merdu berbeda dengan yang ini ya itu kedengerannya kurang bagus atau kurang berdu jadi itu kunci yang pertama kemudian sekarang kita akan mulai teknik atau belajar pupuh itu teknik dasar yang tadi dan sekarang akan kita mulai ke pupuhnya selamat menikmati 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 selamat menikmati